Kabar gembira di akhir tahun 2023 Bagi KPM PKH dan BPNT dan masyarakat umum Akan dibagikan 680 ribu unit paket 2023 Namun wajib punya 3 syarat ini agar bisa dapat bonus tersebut Cek syaratnya ya teman-teman Simak informasi selengkapnya setelah intro berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting Yaitu kabar gembira 2023 Bagi KPM PKH dan BPNT dan masyarakat umum Akan dibagikan 680 ribu unit paket bonus akhir tahun 2023 Namun wajib mempunyai 3 syarat ini agar bisa dapat bonus tersebut Nah seperti apa syaratnya teman-teman Simak informasinya hingga akhir Jangan di skip tentunya agar kalian tidak ketinggalan sedikit pun dari informasi ini Karena kalau kalian kelewat informasinya nanti Kalian tidak bisa mendapatkan bantuan bonus akhir tahun 2023 tersebut Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel HON dukungannya Untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Seucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin Amin Ya robbal alamin Baik siapa sosial dimanapun anda berada Langsung saja kita ke informasinya Kabar gembira di akhir tahun 2023 Bagi KPM PKH dan BPNT dan masyarakat umum Akan dibagikan 680 ribu unit paket bonus awal tahun 2023 tentunya Namun wajib mempunyai 3 syarat ini agar bisa dapat bonus tersebut Nah seperti apa syaratnya yang harus dilakukan oleh para KPM Simak informasinya hingga akhir Nah teman-teman kabar gembira Bagi para KPM atau keluarga penerima manfaat Terutama bagi penerima PKH, BPNT dan termasuk BBJS, KIS, PBI dan masyarakat umum tentunya Kabarnya di akhir tahun 2023 akan diberikan tambahan bantuan bonus 680 ribu paket Selalu kementerian SDM Republik Indonesia Seperti yang dikutip Ayojakarta.com yang mengabarkan berita gembira tersebut Namun apakah benar bantuan tersebut berupa uang tunai Atau dalam bentuk lain Simak informasinya hingga akhir tentunya Sebelumnya perlu kita ketahui bersama KPM atau keluarga penerima manfaat adalah Keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah Sebagai pihak yang menerima bantuan sosial atau bansos Sesuai dengan kriteria yang ditentukan Bantuan yang diberikan mulai dari pelayanan sosial Kesehatan, pangan, gizi hingga pendidikan Dalam hal ini pihak kemensos Kementerian Sosial memberikan bantuan berupa PKH, BPNT Serta jaminan kesehatan seperti KIS BBI Kabar terbaru mengungkapkan jika pemerintah Berencana memberikan tambahan yang berhak diberikan kepada Anggota PKH, BPNT dan termasuk pemilik BBJS KIS BBI Tambahan tersebut yaitu ada 680 ribu paket Dengan nominal 500 ribu rupiah Dan disebut bantuan tambahan atau bantuan komplementer Yang tercatat dalam data DTKS Bantuan tambahan juga pernah diberikan berupa bantuan PIP Bagi anak sekolah yang diterima jika memiliki komponen pendidikan Kemudian juga bantuan STB atau setobox gratis Yang sudah disalurkan kepada penerima manfaat Karena memang datanya diambil melalui data DTKS Dan berbagai hal lainnya yang diterima oleh KPM, PKH dan juga BPNT Diketahui jika saat ini pemerintah menjelang akhir tahun Yaitu di tanggal 31 Desember Masih terus menyalurkan bantuan seperti PKH, BPNT dan bantuan lain Yang termasuk dalam anggaran tahun-tahun 2023 Pemerintah masih harus menuntaskan penyaluran PKH tahap keempat dan BPNT Periode tahap 10, 11 dan 12 Nah kabar gembira per Januari anggota PKH dan BPNT dapat tambahan Bantuan sosial berupa 680 ribu paket dengan nominal 500 ribu rupiah Bantuan paket tersebut berisikan yaitu teman-teman Bantuan tersebut adalah bantuan paket yang berisikan rice cooker ya teman-teman Dengan nominal 500 ribu rupiah Rencananya akan diberikan sejumlah 680 ribu unit penanak nasi Yang akan disalurkan kepada KPM Kemudian ada 4 syarat yang harus kalian penuhi apabila ingin mendapatkan bantuan Yaitu untuk yang pertama KPM dengan daya listrik Atau KPM yang memiliki daya listrik 450 V Amper dan 900 V Amper yang didasarkan pada survei pihak PLN Kemudian yang kedua termasuk dalam pengguna LPG 3 kg dan divalidasi oleh kepala desa masing-masing Kemudian yang ketiga sistem kelistrikannya yang andal Kemudian yang keempat tentunya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Jadi apabila kalian merasa mempunyai syarat atau ciri-ciri yang 4 saya sebutkan tadi Saya ucapkan selamat Anda berkesempatan mendapatkan 680 ribu paket tersebut yang berisikan rice cooker tentunya Dengan nominal 500 ribu rupiah Bantuan ini dianggap akan lebih membantu masyarakat untuk lebih berhemat Karena penanak nasi dianggap lebih hemat daripada gas LPG Diharapkan dengan adanya bantuan rice cooker ya teman-teman Masyarakat lebih berhemat dalam menggunakan gas LPG Apalagi di tahun 2024 Penggunaan gas LPG tentunya akan ada pembatasan Pengguna LPG 3 kg akan disasar kepada memang untuk masyarakat miskin yang benar-benar miskin Dan tentunya pemerintah sedang menggodok untuk masalah gas 3 kg Apakah akan bisa dibeli oleh KPM, PK dan BPNT saja Ataupun masyarakat umum Nanti kita akan menunggu informasi dari pemerintah tentunya Karena kabarnya untuk membeli gas 3 kg Juga harus mendownload yaitu MyPertamina Agar bisa membeli gas 3 kg Seperti kita membeli BPM teman-teman Kita harus mendownload yaitu MyPertamina Jadi MyPertamina membuat aplikasi untuk pembelian setiap gas LPG 3 kg tersebut Nah itulah teman-teman informasinya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!